Kata ahlu sunnah itu kemudian dibajak oleh banyak kelompok, kelompok-kelompok yang boleh sebut taksiri, istilah beliau, kalau istilah saya tabdi'ai. Suka bidahin orang. Kalau mereka sudah bilang sufi agama baru, agama sufi itu sudah sama dengan memurtadkan sufi. Kita nggak boleh diem. Nggak boleh diem kalau sudah begini. Berarti mereka sudah mulai terang-terangan memusuhi kita semua dan memurtadkan kita semua. Saya ingin berbicara sedikit tentang bahaya pemikiran sufi. Kalau berbicara tentang bahaya, dari apa yang telah diterangkan tadi, begitu kelihatannya banyak sisi bahaya. Ya, banyak sisi bahaya. Dari bahaya pokok di pemikiran sufi ini, adalah menjauhkan dari akidah yang benar. Menjauhkan dari akidah yang benar. Jadi akidah islamia itu akan rusak dengan pemikiran-pemikiran tasawuf ini. Kerusakan pemikirannya bukan di dalam masalah bidah-bidah saja. Bahkan masuk di dalam kesyirikan dan bidah yang mengakhirkan, mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Dan kita sudah dengarkan sebagian dari kesyirikan yang ada di tengah mereka itu bukan syirik dalam uluhian saja. Tapi syirik juga di dalam apa? Di dalam rumbu bia. Ini bahaya yang sangat besar menimpa umat. Di mana bidah-bidah dan kesyirikan-kesyirikan ini, itu dikemas sedemikian rupa. Dibawakan syubahat-syubahat. Dipercantik, diperindah kepada manusia. Iya. Mereka bolehkan. Akhirnya, banyak orang yang tidak mengenal jalan yang lurus. Tidak mengenal akidah yang benar. Yang dibawa Oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya. Iya. Maka ini dari bahaya besar ya. Yang menyebabkan seorang itu Apa namanya? Rusak akidahnya. Iya. Jadi ini yang pertama dari bahaya mereka. Kemudian yang kedua Juga dari Apa namanya? Bahaya ya? Pemikiran Tasawuf ini Itu akan Membawa seseorang Untuk Meremehkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Ya. Karena dia lebih berpedaan kepada Iji Tihad Syekhnya Kepada gurunya Ya. Kalau disampaikan sesuatu Kamu ini Belum paham agama Kamu tidak mengerti agama itu Dua macam Ada syariat Ada hakikat Ya. Kalau dibaca dengan dalil Ayat hadith Wah ini salafi Cuma kenal kulit-kulitnya aja Dia tidak kenal isinya Dia tidak kenal isinya Tidak ada penghormatan Kalau dibacakan Apa? Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW Ya. Jadi sudah kekeliruan yang Jelas ya Kerana Nabi SAW itu Belum paham agama Al-Quran Hadithnya Itu yang hadir di depannya Ada orang kota Ada orang Badui Ada orang yang cerdas Ada orang yang lambat Pemahamannya Tapi yang dibacakan oleh Nabi SAW Ayat Al-Quran dan hadith-hadithnya Ya. Dan apa gunanya kita Dalam Al-Quran Diperintah di banyak tempat Untuk Mendengar kepada Allah Dan Rasulnya Kalau datang ayat Langsung ditanyakan Kenapa begitu? Wah ini maknanya Seperti ini Ya. Tidak ada hal yang Seperti itu Sehingga mereka Punya penafsiran batin Ya. Kalau dibacakan ayat Wah ini enggak Ada tafsir di belakangnya Ini kan Sesuai dengan Kaida mereka tadi Ada Mukasyafanawaya Itu membawa mereka Kepada tafsir batin Ya. Tafsir Batinia Karena itu Ayat-ayat Al-Quran Itu mereka Apa namanya Tidak agungkan Karena itu diantara Sebagian tarikat disini Ini di Kalangan orang Indonesia ya Ya. Saya pernah ketemu Bapak-bapak Ya. Dia tanya Ustadz hafal Al-Quran Ya. Saya bilang ya Alhamdulillah siapa Katanya Al-Quran itu Empat puluh juz Lihat. Tiga puluh juz Itu yang dihafal oleh Ustadz Tiga puluh juz Ya. Masih ada Sepuluh juz lagi Nah ini katanya Ini tafsir batinia mereka Ini Sepuluh juz ini Jadi mereka itu Meremehkan Hal-hal Ya. Kalau disampaikan sesuatu Mengambang ke dal-dalnya Ya. Nggak masuk di ini ya Karena memang asalnya Kurang pengagungannya Terhadap Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Ya. Maka ini dari Apa namanya Hal yang sangat berbahaya sekali Perkara yang berbahaya Kemudian dari Bahaya mereka juga Ya. Ini akan Membuat umat ini Keluar dari jalur ibadah Yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Dan para sahabatnya Ya. Mereka senangnya Bikin ibadah sendiri Ya. Hal-hal baru Nah itu berkembang terus ya Ya. Terjadi perkembangan Sebagian hari raya ya Misalnya mereka peringati Ada hari raya tadinya Setahun sekali Ya. Sekarang Mungkin bisa setiap hari Hari rayanya Sepanjang tahun itu Acara bisa berulang Ya. Ini berkembang terus Karena memang asalnya Mereka itu tidak terikat Dengan ibadah Yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini saya akan bahas khusus ya Sebagai Apa namanya Pembahasan disini Nah Baik Kemudian diantara bahaya juga Iya Dari bahaya tasawuf ini Ini mereka membuat Makar terhadap Islam Dan kaum muslimin Iya Sobat pemikiran dari tasawuf ini Ini campur aduk Campur aduk Ya. Orang-orang yang Memeriksa dari buku-buku tasawuf Buku-buku sufi Itu akan kelihatan Ya. Seperti yang dipelajari oleh Sejumlah Tokoh yang pernah kenal tasawuf Masuk di dalamnya Ada beberapa nama ya Mereka menulis buku Di masa itu Seperti Sheikh Abdurrahman Wakil Pada buku dia tulis Hadihi hiyas sufya Inilah sufya Pengalaman dia Pernah ikut bersamanya Sheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Ini berapa puluh tahun dia Di tarikat Tijaniya Ya. Dan pernah juga nyeberang Ke tarikat-tarikat lain Ya. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Sheikh Ihsan Ilahi Zahir Dari ulama Pakistan Ada dua buku popular beliau Beliau musuhnya Dari ratusan buku Dan dia baca Dari buku-buku tasawuf Yang terdahulu Maupun belakangan Iya Maupun yang belakangan Maka kelihatan disitu Bagaimana pemikiran-pemikiran Yang tasawuf ini Masuk dari berbagai Ada yang dari Nasor Ada yang dari Yahudi Ada yang dari Diambil dari India Masuk di dalam Pemikiran agama-agama Wathania Itu masuk di dalam Ritual-ritual Ibadah yang mereka kerjakan Iya Kerana itulah Buku-buku Ibn Arobi Itu yang semangat Mencetaknya Adalah orang-orang Nasor Orang-orang Barat Iya Dan buku yang paling pertama Dikuarkan Di masa sekarang ini Bukunya Ibn Arobi Cetak Itu yang cetak Orang-orang orientalis Di Barat sana Mereka memang semangat Memasukkannya Iya Karena Ibn Arobi ini Kadang dia memang Duduk di gereja Iya Dan kadang Sebagian hal yang Ada pada orang-orang Nasor Dianggap lebih baik Oleh Ibn Arobi ini Jelas ya Selain daripada itu Ini pemikiran Tasawuf ini Ini akan membuat Kaum muslimin Lemah berpegang Dengan agamanya Karena itu dibiayai Besar-besaran Iya Oleh Orang-orang Kufar Ini bukan cerita ini lagi Masa ada Universitas Islam disini Ketika Awal kali Mahasiswa masuk Itu dididik dulu Tasawuf Dididik Tasawuf Yang melatihnya orang Amerika Masya Allah Iya Ini dari hal yang Hendaknya Diperhatikan Dari bahaya-bahaya Yang masuk Dan ini sudah ada Dari masa dahulu Bagaimana mereka Bikin bakar Dengan Apa namanya Orang-orang Kufar Di dalam Membahayakan Umat Islam Iya Dan juga Di dalam Masalah Tasawuf ini Dari bahayanya juga Ini disingkap oleh Orang-orang yang masuk Di dalam tarekat itu sendiri Iya Bahwa mereka itu Kadang bikin tarekatnya Memang untuk Mengumpul Dunia Saya Mengumpul Dunia Bayangkan Masuk di dalam Tarekat Penghasilannya harus Dipotong 10% Sekian Masya Allah Ya Kelumah ya Hasilnya Daripada Kerja Iya Dan ini disingkap Dan ini dari bahaya Dari kerusakan yang terjadi Di tengah dari Apa namanya Umat ini Iya Baik Ini ada data-datanya Terkait dengan hal ini Ya Yang disini Ada sebagian penulis Apa namanya Yang memberikan Ada buku yang berjudul Jemaatut tabligh Jemaat tabligh Jemaat tabligh Yang berada di Benua India Karya Syed Talib Halaman 80 Dia sebutkan bahwa Jemaat tabligh itu menerima Bantuan dari Pemerintahan Inggris Iya Nah ini Jemaat tabligh ini Adalah Tasawuf Masa kini Iya Karena itu Dari tokoh-tokohnya Mereka beri'at Di atas Empat tarekat Di atas Empat tarekat Nah ini Siapa yang membaca Tentang Apa namanya Jemaat tabligh Maka dia akan dapatkan Dari usul Tasawuf Dari pokok-pokok Penggiran Tasawuf Ada di tengah mereka Baik Jadi ini sebagian Hal ya Yang terkait dengan Masalah Apa namanya Kewatiran dan bahaya Seperti Tasawuf ini Iya